Sekarang 53 pada tanggal sekian itu kemarin pihak Ibu Atri itu dikalah itu karena pihak tergugat melakukan rekonvensi melakukan rekonvensi menggugat balik Ibu Atri yang nyatanya sertifikat milik penggugat rekonvensi itu dia beralamat Jalan Sulawesi sedangkan milik Ibu Atri itu dia beralamat jelas di gang di lorong ya lorong 214 ya di sini kami tidak mengerti mengapa penggugat rekonvensi ini dimenangkan sedangkan jelas dalam dasar kepemilikan penggugat rekonvensi itu dia beralamat Jalan Sulawesi dan bukan di Jalan Sulawesi Lorong atau Gang 3 nomor 29 219 ya 219 tidak tidak Gang 3 nomor 29 oh Gang 3 nomor 29 inilah lorong Jalan Masuk Rumah Ibu Atri yang eksekusinya tertunda dalam perkara 53 Ibu Atri melawan Peter Jawuri yang dilaksanakan oleh jurusita pengadilan negeri Makassar Ibu Atri bersih keras menolak dan tidak terima hasil keputusan pengadilan dalam hal ini Ibu Atri sangat berharap agar diterapkan keadilan karena dianggap salah objek lokasi demikian Ibu Atri yang didampingi kuasa hukumnya Arya Wansah, SH dan kawan-kawan menyampaikan kepada awak media Tim Celebes Magazine di kediamannya Arya Wansah, SH selaku kuasa hukum Ibu Atri menyampaikan kepada Tim Celebes Magazine bahwa dalam perkara 53 dahulunya dilakukan oleh Ibu Atri sebagai penggugat dan Peter Jawuri sebagai tergugat dasar kepemilikan Peter Jawuri yakni sertifikat nomor 20359 di mana tidak diketahui dasar kepemilikannya sehingga Peter Jawuri mengklaim dan menunjuk lokasi yang ditempati Ibu Atri itu salah objek lokasi tegas Ibu Atri sangat jelas sertifikat yang dipegang Peter Jawuri beralamat Jalan Sulawesi sangat jelas di dalam sertifikat Peter Jawuri tidak ada petunjuk secara detail bahwa sertifikat menunjuk lorong 214 nomor berapa nomor 233 tahun 1901 jelas apa bila ditelaa bahwa apakah ada pengukuran tahun 1901 sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria lahir atau diterapkan pada tahun 1960 maka pihak penyitah harus membuktikan dasar-dasar di dalam sertifikat tersebut adanya keganjalan dasar kepemilikan Peter Jawuri dan daripadanya pihak ketiga melakukan perlawanan pihak ketiga karena pihak ketiga baru tahu bahwa tanah milik orang tuanya belum membagikan atau adanya pembagian kewarisan dari Balai Harta Kalutana yang dikuasai Ibu Atri telah diserahkan secara sah kepada orang tua atau saudara kandung pihak ketiga sehingga wajarlah pihak ketiga keberatan atas eksekusi hari tanggal pihak ketiga melakukan perlawanan dengan didasari oleh Gross Perfonding yang saat ini masih dicari oleh pelawan nomor 1615 blok 53 secara fakta tanah tersebut telah dikuasai atau ditempati saudara kandung Bunko Markones dari sejak tahun 1937 dan hingga saat ini barulah ada yang mengklaim tanah tersebut milik Fairfonding 1341 berdasarkan sertifikat milik terlawan penyita jelas dari tahun 1937 tanah tersebut tidak berubah dengan tepatnya berlokasi di dalam gang atau lorong kepala BPN Makassar yang tidak memeriksa sertifikat yang diduga dan notaris membuat sporadik atau akte yang bertanda tangan hanya diduga saudaranya notaris saja menunjuk lokasi yang salah cuma jalan Sulawesi yang lokasi sebenarnya jalan Sulawesi Lorong 214 dan lurah yang dulu tidak pernah tanda tangani surat-surat si pelapor atau aknya dan sporadiknya sehingga objek penunjukkan ada kesalahan sehingga eksekusi lahan dianggap terlalu cepat memutuskan untuk dibongkar paksa padahal seharusnya menunggu sidang berjalan tergugat tiga atas pelapor kami juga sebagai warga negara Indonesia wajib kami diberikan permohonan penundaan sehingga eksekusi tidak jadi para pihak dua tergugat dan si pelapor sepakat yang tergugat kalah akan keluar dari rumah itu tanpa paksaan maka sebaliknya yang si pelapor kalah maka tidak mengganggu gugat lagi tinggal menunggu keputusan pengadilan dari dasar sertifikat milik terlawan tersita jelas menunjuk beralamat jalan Sulawesi tidak menunjuk secara nyata sertifikat dahulunya terletak di gang dan lorong namun sertifikat menunjuk jalan Sulawesi saja jelas adanya indikasi berbahaya dan haruslah dibuktikan secara detail dan berdasar jelas demikian penjelasan Arya Wansai SH selaku kuasa hukum Ibu Atri berikut kita dengar wawancara oleh tim Celebis Magazine di rumah kediaman Ibu Atri dan Arya Wansai SH selaku kuasa hukumnya bagaimana menurut pandangan Ibu Atri terkait masalah ini saya minta pengadilan melihat kembali persoalan lima tiga dibaca baik-baik berkasnya dan jangan memandang sebelah mata oh itu harapan Ibu ya supaya mengharap keadilan yang hakiki yang hakiki betul Profesnya di situ kan banyak sekali kita jalan jalan-jalan jalan 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 jelt również akhirali diperbaiki ke David Karena banyak cara kayaknya yang tidak sesuai sayap di badu Jadi mungkin tiap pengadilan bisa lihat baik-baik lagi bekasnya Diperiksa lagi dengan teliti Mungkin kemarin ada lalai kan Itu saja harapan kami Sekarang 53 Pada tanggal sekian itu kemarin Pihak Ibu Atri itu dikalah Itu karena pihak tergugat melakukan rekonvensi Melakukan rekonvensi Menggugat balik Ibu Atri Yang nyatanya sertifikat milik penggugat rekonvensi Itu dia beralamat Jalan Sulawesi Sedangkan milik Ibu Atri itu Dia beralamat jelas di gang Di lorong ya Lorong 214 ya Di sini kami tidak mengerti Mengapa penggugat rekonvensi ini dimenangkan Sedangkan jelas dalam dasar kepemilikan penggugat rekonvensi itu Itu dia beralamat Jalan Sulawesi Dan bukan di Jalan Sulawesi Lorong atau gang 3 nomor 214 Nomor 29 219 ya 219 ya Gang 3 nomor 29 Oh gang 3 nomor 29 Berarti dari dulu 1937 Dari sejak tahun 1937 itu sudah gang 3 nomor 29 Sampai sekarang belum berubah Berubah nomor lorongnya saja Kan kemarin ada eksekusi di tanggal berapa ya Sudah banyak ada polisi dari pengadilan Ada nggak dari BPN yang hadir di Jalan Sulawesi ini? Pada saat eksekusi itu BPN tidak hadir Pak Dari pihak BPN itu tidak hadir Karena memang pada saat peninjauan langsung lapangan Pada perkara 53 kemarin itu Memang BPN tidak datang Tidak hadir pada saat peninjauan langsung lapangan Pada saat PS Sidang PS Nah Itulah kelemahannya Sebenarnya BPN menunjuk Asalkiranya menunjuk bahwa lokasi itu tempatnya di sini Berarti tidak hadir BPN Makassar ya? Tidak hadir Tidak ada Tidak ada hadir Biar perwakilan tidak ada ya? Tidak ada Tidak ada hadir pada saat ini Jadi pembatalan eksekusi ini Seperti apa ini? Kenapa batal? Ya di Sebenarnya bukan batal ya Tapi namanya penundaan Jadi eksekusi ini ditunda Ditunda karena adanya perkara 448 Yang sementara berproses berperkara di pengadilan Dan seharusnya sebelum melakukan eksekusi Itu kan sudah perkara 448 ini Yang duluan maju dibandingkan permohonan eksekusi Nah seharusnya pengadilan sudah tahu Bahwasannya sementara harusnya ditunda Sejenak Itu tidak sejenak Karena adanya pihak ketiga yang sementara berproses di pengadilan Dulu kan ada pengadilan yang sedengar Ada pengadilan turun melihat lokasi ini Betul ada ya? Kalau menurut prinsipal saya Di perkara 53 iya katanya ada Kenapa cepat sekali pengadilan menurunkan untuk di eksekusi Sehingga masih ada jalan ketiga ini? Kami kurang paham tentang itu Kami belum tahu mengapa eksekusi ini disakanakan dipercepat Atau di ini Pokoknya dipercepat Karena beda dari pemberitahuan relas tanggal 16 Itu cuma satu minggu Sebelum upaya eksekusi Ada enggak dari pengadilan waktu eksekusi Melihat berkas-berkas yang dia pegang itu Sehingga menyebut langsung eksekusi Apakah dia kasih lihat ini si tergugat Warkakah Sertikat asli untuk diperlihatkan di lokasi ini Waktu di eksekusi kemarin? Itu saya kurang paham Kalau seperti itu Karena waktu eksekusi Kemarin waktu eksekusi Perlihatkan berkas-berkasnya yang Yang menggugat ini Enggak ada ya? Oh enggak ada Enggak ada ya? Cuma langsung dibacakan saja Untuk eksekusi saja Jadi apa harapan untuk nanti Sidang ketiga ini Ya saya harap Kalau bisa Pengadilan terbuka Terbuka Agar betul-betul Memeriksa Secara netral Komitable Supaya Tidak ada Tidak ada Yang dilihat Secara Yang mana rendah Yang mana tinggi lah Pada intinya Saya harap Kemurnian hati Pengadilan Untuk memeriksa Pertara Dari pihak ketiga itu Agar betul-betul Diperiksa Secara Teliti dan detail Harapkan Satu lagi bang Ibu Atri ini Sudah tahun berapa Tinggal di Indonesia ini Di lokasi ini Sudah tahun berapa Sejak saya dilahirkan dengan ibu saya Sebelumnya ibu saya tinggal 1953 1953 ya Dan saya terlahir disini 1955 Sampai dengan sekarang ini Apakah sempat ada lurah dulu Dipertanyakan lurah dulu Atau sekarang Dibilang Kenapa ada Yang gugat saya punya Tanah Pernah gak Ada lurah Lurahnya pernah Kemari Bahwa orang punya tempat Dan saya pikir Kenapa bisa Sedangkan mama saya Selama tinggal disini Tidak pernah ada Yang mengatakan demikian Lurah apa itu Yang lurahnya ini Kelurahan apa ini Kelurahan Kelurahan Jadi berdasarkan Berkas Jadi berdasarkan berkas Yang asuransi milik Ibu Rina ini Dari suaminya Bahwa dia itu Dari tahun 1937 Kakeknya sudah ada disini Jadi berdasarkan bukti Ini kita berdasarkan bukti Asuransi yang sudah didalamkan Ditetapkan dalam Kombinasi advokat Batavia Jelas Dari sejak 1937 Kakek Ibu Atri ini Sudah ada disini Waktu sidang Ini lawan Yang terbuka Yang apa Lawan kita ini Pernah gak Hadir Tidak pernah Selama sidang-sidang Sampai saat Kemarin Baru dia hadir Hadir dimana Waktu mau Eksekusi Baru Peternya hadir Waktu eksekusi Baru dia hadir Baru dia hadir Orangnya Si pelapor ini Pengacaranya Atau yang ini Jadi perkara Perkara 53 Kemarin itu Pada saat mediasi Prinsipal dari Pihak Tergugat Tidak pernah hadir Untuk melakukan Mediasi terhadap Pengugat Waktu itu Nah sekarang Jadi apa Pada kesimpulannya Dari hasil Keputusan Pengadilan Yang sampai Mau diadakan Eksekusi Pada tanggal 16 Kemarin Bagaimana Menurut Bapak Selaku Pendamping Hukum Daripada Ibu Atri Apakah Misalnya Ada keganjalan Atau bagaimana Atau ada Perlu Ada Apa Peninjauan Kembali Begitu Jadi untuk Peninjauan Kembali Kami Sementara Hentikan dulu Peninjauan Kembali Karena Ternyata Yang lebih layak Yang seharusnya Maju Kedalam Bugatang Ini Alah Anak Yang masih Lahir Anak Atas Nama Tiong Tinggi Yang masih Hidup Sampai Sekarang Yang masih Hidup Sampai Sekarang Jadi Sebenarnya Yang layak Untuk Maju Untuk Satu Ini Itu Pihak Ketiga Jadi Kami Sementara Kami Hentikan Dulu Untuk Lakukan Upaya PK Nah Sekarang Mohon maaf Ini Berhali Ke Ibu Atri Bagaimana Menurut Pandangan Ibu Atri Terkait Masalah Ini Saya Minta Pengadilan Melihat Kembali Persoalan Lima Tiga Dibaca Baik Bertasnya Dan Jangan Memandang Sebelah Mata Itu Harapan Ibu Supaya Mengharap Keadilan Yang Hakiki Yang Hakiki Betul Banyak Kali Kalau Bisa Dilihat Berkasnya Berkasnya Dilihat Berbaik Lagi Supaya Mungkin Kalau Memang Ada Kesalahan Di Hari Kemarin Di Perbaiki Kedepan Oke demikian Pemirsa Selebes Magazine Ini Kita Temui Tadi Ibu Atri Di Samping Anaknya Juga Ibu Mehi Dengan Harapan Bahwa Pengadilan Betul-betul Harus Menegakkan Keadilan Memberikan Keadilan Kepada Masyarakat Terutama Masyarakat Masyarakat Yang Miskin Yang Tertindas Jadi Mengharap Untuk Supaya Jangan Jangan Ada Penindasan Demikian Harapannya Di Pihak Ibu Atri Termasuk Juga Istilahnya Ini Pendamping Hukum Mengharapkan Betul-betul Ditegakkan Keadilan Di Indonesia Khususnya Di Makassar Ini Oke Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Selebesmagazine.com Memberitakan Dan Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe The Best Of The Best Of The Best The Best